Intro Tingginya harga tanah dan bangunan di Jakarta ini membuat kontainer bisa menjadi pilihan untuk membuat bangunan. Nah, sejak tahun 2008 bisnis perubahan fungsi kontainer ini sudah marak bahkan terus meningkat. Kontainer-kontainer ini siap berubah fungsi. Kalau biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan barang untuk ekspedisi antar negara, tapi di Indonesia banyak yang dirubah menjadi tempat tinggal maupun kantor. Kontainer yang sudah berusia 10 tahun harus diganti dengan yang baru. Oleh karena itu, pada tahun 2008, sebuah perusahaan konstruksi First Container melihat peluang untuk membuat bangunan dengan kontainer. Sejak tahun 1970, kontainer sudah digunakan sebagai kantor sementara oleh perusahaan-perusahaan tambang. Bisnis ini menjanjikan mengingat lonjakan jumlah penduduk serta tingginya harga tanah di ibu kota. Mungkin untuk khususnya di Jakarta ya, murah lah dibanding bangunan permanen. Dalam lima tahun terakhir, permintaan kontainer meningkat enam kali lipat. Biasanya, pesanan disertai kelengkapan pendingin udara, dinding yang dilapis, dan lantai yang sudah dikeramik. Pemilihan kontainer yang akan digunakan kembali juga menjadi perhatian sendiri. Minimal kontainer harus dalam kondisi 80% agar tahan lama. Yang penting itu kontainer kondisinya tidak terlalu banyak karat dan juga tidak bocor. Karena kalau bocor itu, yang pasti itu nggak bakal awet. Karena target kita untuk penggunaan kontainer ini sekitar 10-20 tahun ketahanannya. Permintaan terus meningkat bukan hanya sebagai kantor, tapi juga sekolah, restoran, dan bangunan lainnya. Salah satu sekolah yang menggunakan kontainer sebagai bangunan adalah sekolah master. Sekolah yang menampung 3.000 anak-anak kurang mampu ini menggunakan kontainer sejak tahun 2008. Kita pakai pelapis ini, peredam panas, peredam risik gitu, dilapisi lagi sama triplek yang tebal itu. Terus di dalamnya dibikin keramik, jadi nyaman seperti gedung-gedung yang berkantoran begitu, kelas-kelas yang pada umumnya gitu. Penggunaan kontainer sebagai bangunan sekolah membutuhkan dana yang lebih kecil, baik saat membangun maupun perawatannya. Penggunaan kontainer ini juga mulai populer di Amerika. Konsep menggunakan kembali memang selaras dengan semangat penghijauan. Selain itu, kontainer juga memiliki struktur yang kuat, sehingga cukup aman saat gempa. Sampai jumpa di video selanjutnya.